Kita ada di Taman Bungkul yang ada di Turabaya Di taman yang, Masa Allah, bagus ini ternyata saya baru tahu di dalamnya ada makam Makanya di sini yang sering terjadi itu kelenik Itu sekarang lagi saya perangi Jadi pasien-pasien dibawa ke sini atau bagaimana? Iya, dibawa ke sini, malam hari Jadi rata-rata biasanya itu dalam pekerjaan, judul Oh, Bukawra Iya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya bersama tim Arsada Surabaya Beliau adalah Ustaz Bidodo Beliau adalah salah satu owner Atin Indonesia Yang tak khusus dalam bidang pekam Jadi di Arsada ini ada, Ruki ada pekam, Masya Allah Nah, kita ada di Taman Bungkul yang ada di Surabaya Alhamdulillah, di Taman yang Masya Allah bagus ini Ternyata saya baru tahu di dalamnya ada makam Makam dari Ki Ageng Supo Ki Ageng Supo yang menjadi mertua dari Sunan Kiri Atau Raden Paku Insya Allah nanti kita akan masuk ke dalam Dan juga wawancara bersama Bapak Sis Wanto Pak, saya dari Banyu Mas Ini mau tanya-tanya sejarah tentang Taman Bungkul Khususnya Sunan Bungkul ini Karena dari referensi yang saya tahu kan Ini adalah makamnya Ki Ageng Supo Apakah sama-sama Empu Supo apa beda? Karena ini tertulis di internet itu kayak begitu Memang kalau menurut orang tua kami Kami hanya pakemnya itu orang tua saja Kalau kita melebar di Torsi Apa adanya yang diceritakan oleh orang tua kita Ya itu kita sampaikan Yaitu Mbak Ageng Bungkul ini Dari asalnya itu Ki Ageng Bungkul Mbak Ageng Bungkul ini Beliau itu ada yang menamai Seh Makmudin Ada yang menamai Empu Supo Kalau kaitannya dengan Empu Beliau ini adalah pembuat pusaka Pada saat Kerajaan Brawijaya V Itu Mbak Ageng Bungkul itu Beliau ini adalah Beliau ini ada Tiga sahabat Mbak Korima Kembang Kuning Itu ahli senter Qiblat Ya Mbak 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 ini Terus Mbak Ageng Bungkul Sama Mbak Huroiro Kalau Mbak Huroiro itu di Kampung Seng Di Kampung Seng Ya Polsek apa itu Ya dekat itu Itu Mbak Huroiro Nah beliau ini Masing-masing mempunyai Kemampuan Kalau Mbak Huroiro itu Pertanian Mbak Ageng Bungkul Persenjataan Mbak Rokmat Itu Ahli senter Qiblat Kembang Kuning itu Menentukan arah Qiblat Betul Nah itu Ya Nah itu Jadi Beliau-beliau ini Kalau Mbak Huroiro itu Pertanian disebut Makanya disana itu Di daerah Katasan itu Nah pertanian Kalau Mbak Ageng Bungkul ini Pusaka Kalau Mbak Rokmat itu Alisa senter Qiblat Nah Dengan demikian Terutama yang Ada disini Mbak Ageng Bungkul itu Beliau ini Ada kaitannya Dengan Mbak Sunan Giri Sunan Giri itu Menantunya Mbak Ageng Bungkul Kenapa Sampai terjadi demikian Karena ada kaitannya Dengan Buah Delima Buah Delima G Nah Akekotnya itu Saya belum tahu Tapi yang jelas Di Apa Ini ditemukan oleh Sunan Giri Pada Pada saat itu Kalau daerah Pegirian Kalau sekarang itu Pegirian Tapi Kalau orang dulu itu Mengatakan itu adalah Pegirian Tempat air Udu Nah Disitulah Sunan Giri Menemukan Buah Delima Akhirnya ditunjukkan Sama Mau melaksanakan Akat Lika dengan putrinya Mbak Sunan Ngampel Akhirnya didahulukan putrinya Mbak Ageng Bungkul Dewi Wardah Dewi Wardah Iya Namanya Apa ya setelahnya Arap ya Wardah Iya Wardah Mawar Iya Kalau di mana itu Makamnya ada di Mana Gresik Tanah Kebun Nah ini Mohon maaf Terang Tia Jeng Bungkul Setahu saya kan beliau Ketinggi Majapahit Betul Itu awal mula Beliau masuk ke Islam Ada sejarahnya Mbak Teng? Nah ini Saya Tidak mengetahui Mas Hanya Sepengkal aja Saya tidak berani Itu Demikian itu Cuman kalau yang Yang gampang ditirma Di masyarakat Itu seperti itu Dan beliau jadi mertua Sunan Giri Iya Saya punya Buku Belandanya Cuman Lontongnya Apu ya benar Yang kayak sejarah itu Itu Biasanya gitu Saya itu Pak hanya Kadang-kadang Saya mau ngeluarkan itu Kok Yoh Sama Nganeh Tentang Fonomena Seperti ini Karena Kadang-kadang Di sini juga Malah-malah Sama kawan-kawan Kadang-kadang Ada kawan-kawan Itu Yoh Bungkul Biasa ya Kita cari nomor Kita cari wangsit Nah itu Bagaimana menerjemahkan Itu Memang ada yang Seperti itu Sebetulnya Kalau dari HG Kita tidak tahu Itu individu orang Iya Betul Cuman Macem-macem Karena saya juga Pernah belajar Di luar Artinya itu Saya juga Mantan Sarkup Bapak paham Sarkup 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 Sarjana kuburan Jadi Ke petilasan Kemakam Ke hutan Ke mana itu Ternyata Kebetulan Rumah saya di sini Banyak dihadapkan Yang demikian-demikian Jadi Apa ya Istilahnya Dalam Dalam bentuk Sosialisasinya itu Dalam bentuk sosialnya itu Karakter itu Karakter itu Macem-macem Artinya Memang Taman Bungko Tidak diintetikan Dengan itu Bisa terjadi pada Makam-makam yang lain Betul Tidak Makanya di sini Yang sering terjadi Itu Klenik Sekarang lagi Saya perangi Karena Saya mantan Sarkup Kita tahu Karakternya Orang itu Emang Karakter orang Klenik Itu gimana Biasanya Dia mempunyai Suatu Rumpun Komunitas Dari Dia Yang Cantri Ada Yang cari Pasien Jadi Struktur Jadi Pasien 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 Malam Hari Terus Dua Batik Disini Tidak Jadi Rata Rata Biasanya Dalam Pekerjaan Judul Oh Buka Aura Iya Kayak Gitu Tapi Buka Aura Tidak Dia Tidak Tau Ya Betul Kita Tidak Boleh Dari Orang Tua Tua Kita Melarang Anak Turun Kalau Kamu Mau Menjadi Orang Pintar Keluar Jangan Di dalam Betul Jadi Harus Hati-hati Nah Disini Ya Mohon maaf Ya Disini Itu kan Memang Kelihat aja Seperti ini Tapi Alamnya Itu Saklet Tidak 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 Pandang Bulu Budaya Dari Mas Budaya Dari Surabaya Surabaya Kental Juga Disini Alamnya Tidak Bisa Kita Menghindar Kalau Kalau Yang Datang Datang Disitu Rata-rata Dari Surabaya Kalau Setahu Saya Surabaya Jarangnya Sudah Mulai Mereka Terbuka Untuk Seperti Itu Seperti Yang Menjengan Tunjukan Ini Tapi Dari Luar Surabaya Yang Paling Banyak Jadi Itu Makanya Disini Akhirnya Saya Menghadapi Itu Dari Boyut Cahaya Sudah Memang Banyak Orang Nger Disini Jadi Kita Nger Itu Ikut Jadi Pertama Datang Ikut Nyapu Nyapu Ikut Ini Ya Sudah Kamu Kerja Nanti Kita Kalau Makan Minta Ini Ini Tapi Di Luarnya Di Luarnya Itu Dia Buka Praktek Itu Yang Iya Itu Saya Benar Benar Saya Perangi Karena Saya Bisa Baca Gitu Artinya Iki Iki Gak Bener Iya Kelihatan Jadi Perilaku Saya Dengar Kemarin Kawan Yang Datang Kesini Ada Buku Yang Menunjukkan Tentak Sejarah Ini Memang Ada Buku Yang Jenengan Dari Belanda Jadi Jenengan Bicara Seperti Memang Ada Autentik Ada Berdasarkan Buku Itu Itu Yang Saya Berpikir Kebudayaan WDW Dicolong Disembunyi Kan Otentik Tetapi Isinya Dipertanyakan Cuman Ada Hal Yang Sifatnya Positif Keluarga Kami Begitu Saya Baca Saya Tidak Tau Itu Orang Belanda Tidak 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 Jadi Tidak 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 Sehingga Dari Situ Saya Baca Saya Hanya Dari Logika Bahasa Belanda 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 Jadi Saya Ambil Loh Ini Cerita Akhirnya Di Dalam Itu Kita Temukan Berapa Puluh Tahun Orang Tua Tidak Pernah Cerita Itu Akhirnya Temukan Di Buku Itu Ternyata Yang Ada Di Beslit Itu Namanya Namanya Di Dalam Babupati Janggut Kiai Sudin Kiai Kardi Itu Sampai Sekarang Mengelola Tempat Ini Bersama Keluarga Keluarga Iya Pak Terumur Sangat Pak Siswanto Kita Semua Pencerahan Pencerahan Pencerahannya Semoga Yang Datang Tersiarah Dengan Niat Klenik Bisa Tertopak Kita Siarah Murni Karena Ingin Mendoakan Berharap Ribuannya Allah Tertopak Mungkin Isin Ke Dalam Munggo Silahkan Mohon maaf Saya Apa Gitu Jadi Munggo Silahkan Gitu 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 Mungkin Nanti Ada Yang Pasti Bertanya Tanya Kenapa Kok Datang Kemakam Makam Gimana Hukum Siarah Kupur Ya Karena Siarah Kupur Hukum Awalnya Sama Seperti Ruk Ini selalu Saya ulang Ulang Ketika Memang Ada Konten Di Area Kuburan Di Area Pemakaman Bahwa Rukyah Itu Awal Mulanya Terlarang Sama Seperti Siarah Kupur Awalnya Terlarang Oleh Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Makanya Ada Hadis Mengatakan Buntunah Aku Pernah Melarang Kalian Dari Siarah Kubur Maka Sekarang Boleh Kalian Menziarah Karena Menziarahi Kubur Mengingatkan Kita Pada Negeri Akhirat Awal Awalnya Memang Dilarang Khawatir Kalau Orang Yang Masih Baru Masuk Islam Itu Belum Kuat Secara Akhidah Kemudian Larangan Itu Secara Umum Khawatir Ada Wanita Wanita Yang Siarah Kubur Atau Mungkin Laki Laki Yang Dia Itu Akhirnya Melakukan Hal-hal Yang Tidak Diritu Oleh Allah Memukul Mukul Dirinya Nyopek Bajunya Karena Mungkin Saking Sedihnya Ketika Islam Sudah Mulai Menguat Secara Akhlak Adab Sudah Dinilai Kuat Oleh Rasul Sallallahu Maka Umat Islam Dianjurkan Untuk Menziarahi Kubur Karena Mengingatkan Negeri Akhirat Jadi Kalau Ada Orang Yang Siharah Kubur Niatnya Untuk Perihal Duniawi Itu Sudah Keliru Karena Kita Siharah Kukur Ini Dengan Niatan Supaya Kita Mengingatkan Pada Negeri Akhirat Bukan Perkara Duniawi Mohon Maaf Kadang Kadang Orang Siharah Kubur Itu Untuk Naik Jabatan Supaya Karirnya Sukses Mendapatkan Jodoh Bahkan Maaf Ada Yang Meminta Togel Ini Rahasia Umum Memang Bukan Kita Asal Cemplong Bukan Hanya Di Makam Ini Saya Katakan Nggak Di Makam Ini Dan Sayangnya Makam Makam Yang Makam Makam Para Wali Para Sunan Yang Justru Harus Kita Muliakan Ternyata Malah Dipakai Untuk Tempat Seperti Itu Nggak Tau Kalau Makam Para Wali Belum Mungkin Nanti Kalau Ada Kesempatan Kita Main Ke Makam Sunan Ampel Insya Allah Ini Pelajaran Penting Bagi Kita Samalah Kayak Rukiah Rukiah Awalnya Dilarang Karena Memang Yang Merukiahnya Masih Bercampur Baur Antara Bacaan Bacaan Yang Dipolehkan Secara Syariat Dan Bacaan Yang Majul Majul Yang Yang Diketahui Maknanya Sehingga Dihawatirkan Terjerumus Pada Perbuatan Syirik Makanya Nabi Ini Betul-betul Menjaga Umat Islam Dalam Ketauhid Dari Dari Berbagai Macam Noda Noda Syirik Sehingga Potensi Potensi Yang Kecil Dapat Menimbulkan Kesirikan Pasti Dilarang Tapi Kalau Sudah Dinilai Kuat Silahkan Sama Seperti Rukiah Sama Seperti Siarah Kupur Jadi Boleh Aja Siapapun Siarah Kupur Supaya Mengingatkan Kita Kelak Kita Juga Akan Berada Di Dalam Tanah Dan Mempertanggungjawabkan Apa Yang Kita Kita Lakukan Ketika Hidup Di Punggungnya Bumi Mungkin Itu Kita Masuk Kedalam Alhamdulillah Tadi Kita Sudah Berbincang Dengan Pak Siswanto Salah Satu Sesepuh Disini Dan Sudah Turun Temurun Juga Tinggal Di Dusun Bungkul Dan Masya Allah Beliau Juga Hendak Meluruskan Dan Juga Memerangi Orang Orang Yang Datang Kesini Dengan Niat Dan Tujuan Klinik Dengan Juga Berdukunan Karena Hal itu Tentu Tidak Dibenarkan Di Agama Apapun Apabila Khusus Di Agama Kita Islam Ketika Kita Datang Kesini Dengan Niat Ziaroh Untuk Napaktilah Sejarah Kita Pengen Tahu Gimana Perkembangan Islam Di Tanah Jawa Penyebarannya Kemudian Juga Mendoakan Para Ahli Kubur Disini Itu Tidak Masalah Termasuk Sunnah Tidak Masalah Kita Mendoakan Apa Ada Niatan Niatan Yang Lain Nah Tadi Benar Sekali Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Siswanto Kalau Misal Mau Dapat Ilmu Ya Keluar Dari Sini Merantau Seperti Yang Dikatakan Oleh Al-Imam As-Safi'i Di Dalam Syairnya Makanya Tadi Saya Katakan Oh Betul Kayak Imam Syafi'i Maksudnya Karena Imam Syafi'i Juga Berkata Di Dalam Syairnya Tidak Ada Tempat Untuk Berdiam Diri Dan Santai Santai Di Kampung Halaman Bagi Orang Yang Memiliki Akal Dan Juga Memiliki Adab Tinggalkan Kampung Halaman Dan Merantau Berkelana Untuk Untuk Mendapatkan Ilmu Berkelanalah Kamu Bersafarlah Kamu Nanti Kamu Akan Mendapatkan Ganti Dari Orang Orang Yang Engkau Tinggalkan Di Rumah Ya Ini Maksudnya Dapat Saudara Saudara Yang Baru Dapat Guru Guru Yang Baru Teman Teman Yang Baru Wansob Fainnaladidhal Aisy Finnasob Wansob Itu Berusah Alah Kamu Berusah Alah Kamu Bersusah Payahlah Kamu Dalam Mencari Ilmu Lezatnya Kehidupan Itu Ada Setelah Setelah Berusaha Dengan Semaksimal Mungkin Ini Ru'ay Tu Wukufal Ma'i Yufsiduh Aku melihat Bahwa Air yang Berhenti Itu Akan Merusak Nya In Sah Hataba Wa In Lam Yajri Lam Yatib Apabila Air Itu Mengalir Maka Akan Baik Segar Untuk Diminum Dan Untuk Yang Lain Tapi Kalau Dia Tidak Mengalir Maka Dia Bisa Rusak Bisa Kotor Bisa Keruh Singa Kalau Dia Tidak Keluar Dari Sarangnya Maka Dia Tidak Akan Menjadi Makhluk Yang Garang Tidak Bisa Berburu Tidak Bakal Ditakuti Oleh Hewan Hewan Yang Lain Demikian Juga Anak Panah Yang Tajam Kalau Dia Tidak Melesat Dari Busurnya Dia Tidak Akan Mengenai Sasaran Ini Menunjukkan Bahwa Kalau Kita Mau Berharga Coba Cari Keluar Dari Kampung Halaman Merantaulah Nyantri Di tempat Para Ulama Ulama Para Kiai Kiai Nanti Disana Akan Dapat Guru Baru Teman Teman Baru Dan Juga Pengalaman Baru Yang Itu Nanti Akan Membuat Seseorang Itu Terupgrade Keilmuannya Apa Dirinya Pengetahuannya Juga Semakin Terupgrade Sama Seperti Singa Yang Keluar Dia Akan Garang Sama Seperti Anak Panah Kalau Dilesatkan Dari Busurnya Dia Akan Mengenai Sasarannya Sama Seperti Air Kalau Dia Mengalir Dan Tidak Berdiam Diri Dia Akan Menyegarkan Sama Seperti Gaharu Yang Keluar Kalau Dia Dibawa Keluar Dari Hutan Dia Akan Menjadi Berharga Menjadi Parfum Yang Mahal Dan Dicari Banyak Orang Maka Jangan Berdiam Diri Di Kampung Halaman Merantaulah Nyantri Menuntut Ilmu Di Tempat Yang Lain Dengan Ulama Yang Berkompeten Dalam Bidangnya Itu Pesan Penting Dari Beliau Tadi Persis Seperti Apa Yang Disampaikan Alimam Masyafi Mungkin Petuah Petuah Itu Juga Datang Dari Para Puyut Beliau Yang Mungkin Durnanya Pernah Nyantri Dan Juga Pernah Belajar Tentang Syair Dan Mahfuzot Kalau Di Kontor Ini Termasuk Mahfuzot Kalau Gak Salah Kelas Tiga Kelas Empat KMI Jadi Sekali Lagi Masuk Kedalam Doa Kepada Allah Untuk Supaya Allah Sentiasa Mencurahkan Rahmat Keridoannya Melapangkan Kubur Para Penghuni Kubur Disini Wabil khusus Untuk Kiageng Supo Atau Mbah Bunggul Seikh Mahmudin Kalau Di Dalam Lagi Ada Orang Yang Saya Rasa Cukup Kita Ambil Gambar Saja Selanjutnya Nanti Kita Akan Pergi Ke Museum Kesehatan Kita Lihat Kemakam Bunggul Di Dalam Stopp Terima kasih.